Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Ditemui di Kota Bandung Direktur Pengawasan LJK2 dan MS Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK, Riza Aulia mengatakan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia masih rendah, Jawa Barat salah satunya. Berdasarkan data OJK pada tahun 2019, secara umum tingkat literasi keuangan di Jawa Barat mencapai 37,43 persen, sedangkan inklusi 88,48 persen. Secara nasional, indeks literasi pasar modal baru mencapai 4,92 persen dan inklusi keuangan 1,55 persen. Padahal menurut Riza, masyarakatlah yang sebenarnya menjadi benteng utama agar tidak terjerumus investasi ilegal. Investasi yang ilegal itu tadi, kuncinya tempat yang saya sampaikan tadi, bahwa masyarakatnya juga harus meningkatkan edukasi dan literasinya, sehingga mereka juga bisa menjadi benteng. Yang menjadi benteng pertama itu justru dari kita sendiri, sebagai masyarakat yang akan menggunakan produk jasa keuangan. Meski tingkat literasi dan inklusi keuangan di Jawa Barat masih rendah, Jawa Barat memiliki potensi investasi yang cukup besar. Hal tersebut tercermin dari jumlah single investor identification di Jawa Barat yang mencapai 1,5 juta pada 2021. Dari data tersebut, jumlah investor saham di Jawa Barat pun terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 700 ribu orang. Sedangkan di kota Bandung, investor dan trader pasar sahamnya menempati urutan 2 teratas, yaitu sekitar 135 ribu orang di bawah Jakarta Barat. Transaksi itu, Jawa Barat itu menduduki posisi nomor 1, sekitar 1,5 juta, ya kan. Terus dilihat dari untuk transaksi sahamnya, kalau tadi kan di provinsi dengan beberapa elemen financial surat berharganya. Tapi kalau di saham, SID-nya itu sudah mencapai sekitar 705 ribu, ya kan. Makanya targetnya sudah jelas gitu ya, kita pilih Bandung, Jawa Barat. Masyarakat yang ingin memasuki dunia pasar modal pun diharapkan tidak beranggapan bisa cepat kaya. Pihak perusahaan efek pun berusaha mengedukasi masyarakat agar memiliki trading plan, agar memiliki perencanaan yang tepat dalam berinvestasi.